Yaudah dan hello guys, apa kabar kalian semuanya coy? Semoga baik-baik aja dan jaga selalu kondisi kalian, jangan sampai sakit oke? Dan sepasti kembali lagi bersama Piki disini dan juga Dede Biru Buncit anjay, jadi panjang banget namanya ya Oke oke, gue gak mau berhutang ya, karena ini ya seri dari Startopia nya mau kelar Jadi gue mau beresin aja, nanti takutnya di nanti-nanti malah gue ngutang-ngutang konten ya Jadi gak enak banget, jadi gue akan lanjutin sekarang Tapi sebelum kita mulai ke video intinya, kalian harus bayar parkir dulu Caranya itu gampang banget, kalian tinggal like video ini Lalu kalian share ke temen-temen kalian dan jangan lupa juga kalian komentar Pokoknya komentar apa aja, terserah ya Oke nice, wow thanks bang profitnya, anjay Siap, langsung aja ya kita ke Starship kita, kapal kita coy Nah ini dia kapal kita ya Hmm, kita akan lanjutin lagi Ini berarti kita ada di Epsilon ya, terakhir itu ada di Epsilon Sektor Kita lihat dulu kalau misalkan mau naik Sektor ya Kita ke Nexus, Galactic Nexus Butuh 7.000 sip rating Terus Star Miles nya 200 Berapa ini anjing? Nolnya banyak banget 20 juta ya 20 juta Star Miles Ini Star Miles gue udah ada 166 juta aja yang lebih banget Berarti kita butuh naikin sip rating Oke, kita akan ganti-ganti aja deh Ini backpack gue masih kosong banget nih Masih buat Startopiaan coy Gue akan ganti, mumpung ada Hypertech Untuk view screen nya Ini ada yang MK1 Oke deh, kita pake aja ya Ini kita hancurin aja coy Nice Kita hancurin Terus view screen ini Oke Apakah sudah tercapai ya 7.000? Oke, sudah ya Ini sip rating kita 8.000 nih coy Kita cek apakah dia bisa naik Sektor Nah, jadi kita bisa naik Sektor Enter di Galactic Nexus Sip, kita enter dulu Kita masuk ke Nexus dulu ya Abis ini Abis Nexus Kita akan ke Growlactus ya Sektor yang paling-paling nyebelin Alias nanti di Growlactus ini Kalian cuma bisa sekali aja ngerjainnya coy Kalau misalkan gagal yaudah Kalau misalkan menang yaudah gitu Jadi kalau untuk ke Growlactus Kita butuh sip ratingnya 12.000 sama Star Miles-nya 50 juta ya Star Miles-nya udah nih Berarti bisa nih langsung nih ya Kita ubah aja reaktor ya Mana reaktor? Reaktor itu tempat bensin ya Tempat full star-star fullnya coy Gue punya reaktor yang gerizak Gerizak Kayaknya kita pake yang gerizak aja deh Coba ya Nah, kita coba Eh, jangan disini deh Biar gak bolak-balik Yang pusing Nah, disini aja deh Kita lihat Apakah sudah? Oh, kurang dikit ya Kayaknya gue harus beli coy Beli ini ya Apa? Reaktor yang hypertech coy Ini reaktor yang gerizak kurang nih Oke, gue akan beli dulu Nah, gue lagi ada di buy reaktor ini Kita beli aja Wow, 6WL1-nya anjir Mahal banget Oke, gak apa-apa deh ya Kita beli hypertech Starship reaktor MK3 Nice Langsung aja kita pasang Ini yang ini Hancurin dulu nih Sip Baru kita pasang reaktor yang hypertech Nice Kita lihat Nah, kan sip ratingnya jadi 13 ribu nih Kita bisa langsung masuk ke growlaktus Kita cek Oke, ini Waduh Kita bisa langsung masuk nih Kalau misalkan pencet To death and glory Kita akan masuk ke sektor growlaktus Tapi, tak dulu ya Tak dulu Gue mau jelasin dulu di nexus nih coy Di sektor galaktik nexus Nah, kemarin ada yang nanya Bang, lebih enak di nexus atau di epsilon? Oke, sebenernya lebih enak di epsilon menurut gue ya Perbedaannya adalah Kalau misalkan kalian di sektor nexus Galaktik nexus Itu kalian bisa lihat nih Ini hadiah-hadiahnya coy Ya, hadiahnya mungkin ada tambahan Kayak gerizak starship blast Terus hypertech anti-gravity field Sama Nah, tools-tools dari starshipnya itu Kita bisa dapet yang hypertech ya Dan juga disini ada yang diilangin ya Hadiahnya yaitu Grizak Sep Grizak kayak hennan Terus baju celananya itu Udah nggak ada coy Di sektor galaktik nexus Jadi, lebih enak Kalian bisa stay aja di sektor epsilon Dan juga perbedaan lainnya Kalau misalkan di epsilon Itu kalian bisa pake gemonet ya Gemo-gemo Kalau misalkan di nexus sih Katanya banyak orang yang nggak bisa pake gemo di nexus Mungkin kita akan coba beberapa kali ya Di galaktik nexus Nice, langsung aja kita ke sini Oh, masih han juga Masih han mah Ya, santuy lah ya Kalau han mah gampang ya Cuma gini-gini doang Nah, kan udah kela Sip, lanjut lagi Ini tak dulu dong Ini ngeganggu gue ngeri keklik coy Tapi biarin aja Oke, data-data masih sama lah ya Tele, cue scanner Tele lagi Baru dodge Nah, dokumen Nice Terus kita lagi Kita coba lagi Oke, outpost attack Go, skill file Nah, gini coy Kalau di sektor-sektor tinggi Gak enaknya Ada apa Extra misi kayak gini ya Anjim banget Shipholdnya ngurangin kan Tapi gue pede Kita tinggal torpedo Terus dip Aduh Skill file guys Shiphold itu pake Pake apa ya Aku lupa coy Spacemat kan buat crew hold Oh, kalau shiphold itu pake bolt ya Nah, kan dia nambah Tadi udah sampe mana ya Anjim, aku pake item apa cu Lupa Oh, tadi udah pake dip Kita pake diplomat Kita kelanjut lagi nih Ke tele Nah, kan gagal sih Anjim Anjim Kok gak? Lanjut Mission eksternalnya lebih sering muncul ya Kalau bisa sih Kita kelarin dulu tuh si mission eksternalnya tadi Jangan-jangan langsung ke tele gitu Ya, yaudahlah Namanya juga startopia ya Tapi ya enaknya Kalau misalkan kita pilot nih Kita gagal ya Kita bisa melakukan Startopia lagi coy Enaknya dari startopia sih Gitu doang Gak perlu nunggu Nunggu-nunggu mah praktik gitu ya Satu jam Gak perlu coy Skill file mulu Nice Skill file lagi Nice Oke, jadi kurang lebih seperti itu coy Sama aja sih Untuk misi-misinya ya Kalau misalkan gak tau rumusnya Kalian bisa cek aja deskripsi ya Itu mau download juga bisa coy File excelnya Nah, persiapan untuk kita melawan Eh, melawan Melakukan misi di grow laktus Itu kalau bisa nih ya Kalau bisa Kita butuh Skill spice dulu coy Gue mau beli dulu Nah, gue lagi ada di world AMBX nih coy Disini ada 2 WL satunya Nah, kita beli mungkin berapa ya 5 deh Karena gue buat nyetok juga coy Buat naikin level role startopia ya Jadi ya perlu lah lumayan Terus item yang selanjutnya adalah Kalian butuh pakai ini coy Nah, item yang namanya adalah Startopian Empire Engineer Class Uniform coy Nah, jadi fungsinya itu Kalau misalkan kalian mau lihat nih Fungsinya When equipped This item increase 1 total ship hold Kayak gitu coy Jadi, kurang lebih bisa naikin Dari kesehatan kapal kita Jadi, biar gak ngurangin terus Gara-gara efek-efek mission external ya Kita coba aja langsung ya Anjing, kalau misalkan gak bisa ini Berarti gue harus bikin kapal baru ya Supaya bisa nyelesain lagi Grow laktus gitu Aduh, oke deh Semoga aja sekali percobaan Langsung bisa ya Nanti abis itu Kalau misalkan kelar Gue kasih tau coy Hadiahnya apa aja Pokoknya mantep deh coy Nah, langsung aja Kita prepare Kita pakai dulu yang ini Terus kita pakai Skill spice-nya Mana? Nah, ini dia Kita konsumsi ya Boom Lalu, langsung aja So, pasti sih kalian harus Butuh tools-toolsnya ya Harus ada coy Kalau gak ada ya Gak bisa kan Lanjut Langsung aja kita klik To death and glory Nice Grow laktus ya Oke, kalian bisa lihat disini Rumusnya grow laktus ini Lumayan panjang coy Lumayan banyak ya Tools-tools yang harus kalian pakai Pertama itu urutannya Drone Shield Terus torpedo Torp ya Deep Bless AI Tle 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 Anjing Banyak banget coy Gue gak tau nih Ini akan gagal Atau akan berhasil Semoga aja berhasil ya Dan gue akan pelan-pelan Takutnya ada mission-mission eksternal Yang nyebelin coy Oke, yang pertama adalah Drone dulu Terus kita ke shield ya Shield Oke, disini tidak ada Misi-misi eksternal Yang nyebelin Shield Terus torpedo Torp Lalu dip Ada mission eksternal ya Anjing banget Dan kata kuncinya adalah Leak Leak itu pakai bolt ya Aduh Crew hold kita 26 nih coy Aduh Spacemat Naik Aduh coy gimana ini anjing Malah ship hold sama crew holdnya Nurun nih Spacemat lagi Oke, sudah 60 Kita coba aja aman-amanin ya View hold ini pakai spacemat Terus ship hold pakai bolt Tadi itu kita sudah pakai dip nih Langsung aja ke blast Aduh ship hold kita coy Ship hold pakai bolt ya Tidak Crew hold pakai match Duh Kredik to gagal Hah, jadi iya Ini percobaan kedua nih Growlactus ya Langsung aja Kita to death And glory Aduh anjing Coy kenapa growlactus susah ya Padahal orang-orang Gue lihat-lihat orang itu Ngerjain growlactus itu Gampang banget coy Kenapa gue melakukan Growlactus ini Susah banget ya Oke, drone Terus Nah ini apa Lagi langsung ya Langsung keluar mission external Nggak jelas kan Ini pakai shield Oke, kita naikin dulu Ship hold-nya Pakai bolt Aduh anjing Wah, nggak jelas co Langsung aja Bodo amat kita pakai torpedo Terus Deep ya Ini ngeselin banget coy Gue mau ngilangin Nah, udah ilang ya Tapi ini ship hold sama crew hold-nya 33 Ini gimana Aduh Dili koit ini Pakai shield juga Crew hold-nya 1% Anjing Oke, kita spacepad Bismillahirrahmanirrahim Oke, naik lagi Naikin lagi Oke, not happy Pakai AI ya Star Command Are not happy Astagfirullah guys Terus-terusan muncul ini Mission externalnya Tor Berarti torpedo Dube Kalian sebel ya Growlaktus gagal Terus Ya nggak Nah, disini gue punya Sedikit tips Untuk Menyelesaikan misi Growlaktus Oke, langsung aja ya Kita selesain misi Growlaktus Dan disini tipsnya Lumayan sangat berguna Jadi nih Kan untuk Rumusnya yaitu Drone Shield Tor Torpedo Deep Bless AI Nah, pokoknya Kalau misalkan Sebelum AI Sebelum Sampai AI nih Terus ada Halt atau Reputasi yang berkurang Itu kalian cancel aja coy Kalian cancel Terus ulangi dari awal Nanti kita coba ya Apakah bisa di cancel Terus ulangi lagi Oke Kita langsung aja Yang pertama yaitu Drone dulu Terus shield Terus torpedo Terus deep Bless AI Nah, sejauh ini aman ya Nah, kalau udah AI nih Walaupun berkurang Yaudah lah Nggak apa-apa ya Sisanya Tele Scan Bless Tele Tele Scan Bless Tele Nah, kan Sukses coy Dan gue dapet Magdron Light Cycle Ini coy Itemnya ya Magdron Light Cycle Apa itu sepeda ya Itu tadi berhasil Nggak seru ya Skill filenya Kurang banyak gitu kan Yang awal-awal kan Skill filenya Banyak banget Jadi gue nggak bisa Cobain tipsnya dong Untuk cancel Nih, gue punya Starship yang Ready grow laktus lagi Sip Oke Yang pertama itu Kita pake Drone dulu Terus shield ya Terus Tor Sama deep Deep, deep Mana deep Terus Bless Terus AI Yah, aman dong Nah, berkurangnya Di AI mulu kan Sebenernya kalau misalkan Kalian mau cancel Kalian pencet Escape aja nih coy Ini escape ya Gue pencet escape Nah, dia itu akan Keluar sendiri Keluar dari misinya Dan kita ulangi lagi Grow laktusnya Tetapi disini Starfulnya abis Gue harus isi dulu Starfulnya coy Nah Eh, cukup nggak ya Nah, cukup Jadi kalau misalkan sebelum AI nih Kalian untuk Status-status Healthnya Kesehatan dari Kapal kalian Atau reputasinya Itu berkurang Kalian bisa Escape aja Kalian keluar dulu Dari misi Grow laktusnya Terus kalian bisa mulai lagi nih Dari awal lagi Kayak gitu coy Nah, untuk Tuck drone lagi Kita awali dengan Tuck drone Terus shield Terus torp Terus deep ya Bless AI Nah, aman ya Kita berkurangnya di AI Terus Kalau misalkan berkurangnya di AI Ya nggak apa-apa Lanjutin aja coy Terus tele Scan Bless Tele Nah, Ize Udah kelar coy Dapet Apa ini? Wiggling Tentacle Sama force shield Tapi nih anjir Dapet baju doang Nggak jelas Oke, jadi seperti itu tipsnya Pokoknya sebelum AI Kalau misalkan Darah-darah Atau health-health reputasinya Berkurang Kalian bisa cancel aja coy Kalian escape Terus mulai lagi dari awal Dan gue akan kasih bonus aja Ini Word yang Grow laktusnya berhasil coy Namanya IJFCE ya Oke Kalian bisa ambil aja coy Buat kalian yang udah nonton ya Silahkan diambil Oke Oke Jadi sekarang kita akan bahas hadiahnya coy Hadiah dari grow laktus ya Oke Jadi kalau misalkan kalian berhasil menyelesaikan misi grow laktus Ini adalah hadiah-hadiahnya Ada Ada Easy Cook Oven Robotic Tentacle Terus ada Horn of Infinity Nah itu harganya lumayan ya Ber-DL-DL harganya coy Terus ada Hypertext Star Sheep Blast Ada Megatron Light Cycle Terus ada juga Kalau yang dibukan event ya Kalau yang di event-event Kalian bisa baca-baca aja tuh Ada Replikator Raiding Space Trust Boost Ada Star Tool Droid Ada juga TK69 Mystical Adderboard Sama File-file Chaos Infection Nah kurang lebihnya kalian bisa lihat aja ya Ini rewardnya kalau kalian selesai Berhasil melakukan misi grow laktus Dan perlu kalian ketahui ya Grow laktus ini bisa dilakukan hanya sekali aja Jadi kalau misalkan kalian gagal Seperti yang di episode pertama Startopia Gue kasih tau Kalau misalkan kalian gagal melakukan grow laktus ya Misi grow laktus Itu kalian akan masuk ke sektor yang ya gagal Gagal grow laktus ya Nah kalian bisa langsung aja kerjain nih Ini kan award pertama nih Ini gagal ya Melakukan grow laktus Kalian bisa langsung aja kerjain misi Nah untuk misi-misinya ya sama aja Tetapi disini akan ada perbedaan di hadiahnya coy Ya perbedaan hadiahnya nanti gue kasih tau Tapi gue mau ngerjain itu coy Asteroid Rescue Ini drone Tele Deep Match Terus Doktu Dapet apa tuh? Statue block ya Oke jadi untuk hadiah Kalau misalkan kalian gagal nih ya Kalian di sektor yang gagal Menyelesaikan misi grow laktus Nah kalian bisa lihat Itu ada Decade Statue Block ya Yang tadi kita dapet Terus ada escape collar Ada exosuit helm Exosuit pants Terus juga Nah ini yang harganya puluhan DL coy Kalau kalian hoki ya Kali ini tuh bisa mendapatkan Magic Infuse Blade Design Nah ini tuh Harganya gila coy Dia itu untuk melakukan smiting ya Bikin blade blade apa itu Yang harganya BGL BGL an coy Wuh Ajib kan? Terus ada juga My patch Spatnik Ada juga space junk block Space Tato Dan hadiah-hadiah saat event Dan selanjutnya adalah Hadiah pas kalian berhasil melakukan grow laktus Atau kalian lagi ada di sektor Yang kapalnya itu sudah beres nih Berhasil melakukan misi grow laktus Nih Untuk hadiahnya nambah ya Alias agak banyak Ada item-item baru Kayak arm blaster Terus ada crystal aura Wow lumayan nih Crystal ice Star fragment block Terus ada exosuit Exosuit lagi Exosuit Terus ada hiker Dressing gown Terus ada hypertext Starship blast Nah sama ya Entah di sektor Kalah atau menang Itu kalian kemungkinan Akan bisa dapet Magic infuse Blade design Dan ada moon lamp Ada space of promise Weekend Rougher hair Kayak gitu Untuk selebihnya Kalian bisa Lihat aja ya Ini hadiah-hadiahnya coy Intinya Kalau misalkan kalian mau Gacha grow laktus Ya mungkin nanti kita akan Gacha juga ya Gacha grow laktus 100 grow laktus Gitu kan Dapetnya apa aja gitu Wah kayaknya ajib sih coy Tapi gak enaknya Kita harus Bikin ya Kapal-kapal yang Udah siap Misi ke grow laktus Itu doang Gak enak ya Kalau gacha grow laktus coy Oke Jadi untuk Tutorial Startopia Sudah kelar ya Kita udah nyelesain Grow laktus Terus juga gue udah Kasih tau Hadiah-hadiahnya Dan juga Cara-caranya ya Tips-tips sedikitnya Udah lah ya Udah beres coy Ini pasti semua orang Bisa deh Melakukannya ya Karena gampang banget kan Ada tips triknya Kalau misalkan Grow laktus Kalau misalkan Belum sampai AI Darahnya udah pada berkurang Reputasinya berkurang Kalian bisa cancel aja Terus ulangi dari awal Kayak gitu Ajib coy Itu gampang banget Kalau gak percaya Kalian bisa coba aja deh Oke Dan mungkin juga nanti Kita akan cobain ya Profitan dari Startopia Profitan dari Roll Startopia Terus juga Profitan dari Gacha grow laktus Profit atau enggak gitu kan Terus juga Profitan di Sektor setelah Grow laktus Ntar kita Cokoba Oke Jadi gue cepat Terima kasih banyak Bagi kalian yang udah Nonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga kalian paham Dan semoga kalian mengerti Mohon maaf Kalau misalkan ada kesalahan Atau ada kurang-kurang informasi Kalian bisa tulis aja Di kolom komentar Untuk memperbaiki ya Sekali lagi Terima kasih Dan ntarah Thank you Dadah Sub indo by broth3rmax